Pagi hari ini di edisi Rabu 21 Desember 2022 kita akan berbincang-bincang dalam satu tema Peringatan Hari Ibu Nasional tahun 2022 Saudara pendengar sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Desember adalah bulan yang penting Bulan yang sangat momentum sekali karena ada satu peringatan nasional yang patut menjadi perhatian kita bersama Yang patut menjadi apresiasi kemudian juga menyangkut dari hidup dan kehidupan Yaitu peringatan Hari Ibu Nasional yang seogianya jatuh pada tanggal 22 Desember Berarti itu Pak ya? Nah saudara pendengar kata orang bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai perjuangan para pahlawannya Begitu juga dengan momentum Hari Ibu ini Kita akan menyimak dulu sejarah peringatan Hari Ibu yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas P2KB P3A Bupaten Tanah Laut Silahkan Pak Hidayat Baik para pendengar setiap untuk pandang FM yang berbahagia dimana saja berada Selamat pagi salam sejahtera dari kami untuk kita semua Teriring salam selalu tetap sehat terus sehat dan terus sehat Baik kita mengetahui bahwa Hari Ibu adalah sesuatu yang sementara bagi orang mungkin tidak berarti Tapi bagi kita semua kalau kita lihat kita tilik kita terawang Hari Ibu adalah hari yang sangat-sangat luar biasa Sangat spesial sangat penting ya Kita tahu bahwa pejuang-pejuang kita dulu merayakan apa Memperjuangkan kemerdekaan Kalau Ibu adalah memperjuangkan bagaimana hidup dan matinya seorang calon manusia Kita lihat kapan Hari Ibu ini dimulai Di dunia ada namanya Mother Day Biasanya diperingati di minggu kedua bulan Mei Nah Indonesia juga mengenal namanya Hari Ibu Hari Ibu ini latar belakang dari adanya pertemuan atau boleh dikatakan namanya Kongres Perempuan Pertama Pada tahun 1928 Tahun yang sama dengan Hari Sumpah Pemuda Yang juga tahun yang di tahun yang sangat luar biasa menolorkan beberapa kegiatan besar Hari Sumpah Pemuda itu memenyatukan bagaimana seluruh bangsa Indonesia menjadi satu Berkeyakinan bulat menjadi satu Indonesia Nah kemudian pada bulan berikutnya Kalau Hari Sumpah Pemuda itu tanggal bulan Oktober Kemudian pada tanggal bulan Desember Ibu-ibu di sekitar Jawa dan Sumatera berkumpul Biar sekitar banyak sekali Kita bilang banyak karena pada saat itu sangat terbatas Berkumpul di Yogyakarta melangkah-melangkah Membicarakan seperti apa Dan nilai kegiatan itu kegiatan Kongres itu pada tanggal 22 sampai tanggal 25 Desember Nah mengenang hal yang demikian Cukup penting sehingga pada saat itu Dikenalah dengan Kongres Wanita Indonesia Jadi ini namanya Kongres Wanita Indonesia Atau yang kita kenal dengan Kowani Nah kemudian pada tahun 1935 Pada tahun 1935 juga ada kegiatan Pertemuan lagi di mana Ini cukup besar Antara sekitar 80 kota sudah diperingati hari Ibu Nah kemudian Pak Presiden kita Pak Bapak Bangsa kita Pak Soekarno Mengeluarkan Dekret Presiden Nomor 36 tahun 1959 Bahwa hari Ibu adalah Dinyatakan sebagai hari nasional dan dirayakan secara nasional Nah kenapa demikian kita melihat Kalau dari sejarah bahwa Tanpa seorang Ibu gak mungkin ada Manusia-manusia Baik manusia yang para pemimpin Maupun para jurid Ataupun sebagai pekerja Tidak akan ada Nah kemudian kenapa yang demikian juga harus kita Kita peringati Peringatan ini untuk apa Paling tidak kita Mengenang kembali Bagaimana Ibu-Ibu bisa bersatu Menyatukan pendapat Menyatukan pikiran Menyatukan gerak langkah perjuangan Untuk bangsa Ini terlalu Sudah Gerakan pertama sangat luar biasa Sangat luar biasa Pada zaman itu ya Pak Sebelum kemerdekaan Betul Pada zaman itu Nah kalau kita tilik lagi pulang Ke kampung halaman Kita ada Ada istilah Ibu adalah tiang negara Kemudian kita Negara yang paling terkecil adalah Negara rumah tangga Rumah tangga Ada tiang keluarga Kita lihat Kita lihat saja Ibu adalah sesuatu Guru yang sangat besar Adalah tempat sekolah Pertama Bagi seorang manusia Putra-putrinya Dari Ibu Seorang Ibu adalah Orang yang komplek sekali Artinya seorang Ibu serba bisa Memegang peran ganda Peran Multi Multi Ya multi segala-galanya Multi peran lah Multi peran ya Pak ya Multi peran Satu Kalau kita lihat Ibu adalah sebagai seorang pekerja keras Kemudian Ibu adalah seorang dokter Ibu adalah seorang Cip Super Cip Cip itu apa ya Tukang masak Tukang masak Tukang ahli menu Kemudian Ibu juga Seorang tukang bersih Jirijen bersih Kemudian Ibu juga Macam-macam Ibu sebagai Menteri Keuangan Negara Ibu juga bisa mencari Pendapatan Dengan Macam-macam Inilah Oleh karena itulah Maka sudah sepantasnya Kita Merayakan Hari Ibu ini Kita rayakan Atau kita peringati Sebagai hari Ibu Kita juga melihat bahwa Sabda Rasulullah Bahwa Ibu adalah Sangat luar biasa Sehingga ada Ada sahabat yang bertanya Kepada siapa Kita berbakti Jawab Rasulullah Kepada Ibu Kemudian kepada siapa lagi Rasulullah Kepada Ibu Kepada siapa lagi Rasulullah Kepada Ibu Yang keempat Baru Kepada Bapak Kepada Bapak Kepada Ibu Itu artinya Ini adalah sesuatu Menggambarkan Gambaran yang sangat luar biasa Oleh karena itu Mari kita bersama-sama Bagi Kita-kita yang masih punya Ibu Coba Dari saat sekarang Mari kita sapa Ibu kita Dengan Sapa yang sangat manis Mari kita doakan Ibu kita Selalu sehat Bagi yang sudah Ibunya meninggal Mari kita doakan Mengirimkan doa Mengirimkan doa Anak yang Saleh Itu adalah Anak yang selalu mengenang Ibunya Selalu mendoakan Dan selalu mendoakan Kepada kedua orang tuanya Kepada orang tuanya Baik Pak Untuk 2022 ini Pak Adalah peringatan Hari Ibu Nasional Yang ke 94 ya Karena tadi dimulainya Pada tahun 2019 28 ya Pak 28 Iya Nah Apa nih Pak Tema yang Menjadi tema utama Kemudian juga Ada sub-sub tema Yang Yang dapat Kita Maknai Pada peringatan Hari Ibu Di tahun 2022 ini Baik Temanya sangat sederhana Sekali Apa Perempuan berdaya Indonesia Jaya Perempuan berdaya Indonesia Jaya Oke Mari kita lihat Seperti apa Sebetulnya Kalau perempuan berdaya Kita lihat bahwa Kadang-kadang Kita sangat mengecilkan Peran Perempuan Atau perang Suran Ibu Kita melihat Dia Kadang-kadang Kita hanya melihat Sisi negatifnya saja Nah Sisi positifnya Gak pernah Biasanya Kalau yang sisi positif Seringkahlah Jarang terekpos Jarang terekpos Oleh karena itu Yuk Sekarang kita Jangan lagi Kurangilah Melihat Hal-hal yang negatif Dari Ibu Mari kita lihat Positifnya Oke Makna dari tema ini Pak Tadi perempuan berdaya Indonesia Jaya Betul Di garis bawah ini Pada perempuan berdaya Apakah selama ini Evaluasi kita Menyatakan Bahwa perempuan kita Orang yang terberdaya Jadi begini Ini adalah satu penegasan saja Ini adalah satu penegasan Makanya tadi Kita lihat bahwa Kebanyakan saat ini Yang kita lihat adalah Hal yang negatif Nah kenapa tidak positif Coba kita lihat Kalau seorang perempuan itu Enggak ada yang tidak berdaya Semuanya Artinya yang Kurangnya Masih kurang Masih apa Yang maksimal Inilah yang masih Kita akan menuju ke maksimal Bagaimana perempuan Nah kalau kita lihat Coba kita lihat dari rumah saja Kalau seorang perempuan Sudah berperilakunya Sudah berperilaku yang baik Itu sudah sangat luar biasa Tonton misalnya Bangun keadaan melandao Iya Karena kalau melandao pak Biasanya jam Sebelum subuh sudah Sudah bangun Siapkan Ya artinya Paling tidak Menyimpunakan Pak guringan Kemudian Menanggar burit pak Menanggar burit panci Burit rinjing Burit cirat Belum lagi nanti Ya kalau kita lihat Sehari perempuan itu Jalannya mungkin 10 km kurang Padahal adanya Di dalam rumah ya Padahal cuma di dalam rumah Bolak-balik Bolak-balik Pegang sapu Pegang pisau Pegang Macem-macem Nah ini Kadang-kadang Ini belum dilihat Sebagai hal yang positif Kalau dilihat Oh perempuannya itu Tidak Tidak bekerja Oh perempuan itu Tidak mahasilkan Oh perempuan itu Sukanya belanja-belanja Memang seorang perempuan itu Yang itu tipenya Pembelanja Anu pak Pelanja alat dapur Paling tidak Hasil dari sana Hasil dari sana Kodratnya Kodratnya Tinggal dukungan Ya dukungan Bagaimana Bagaimana kita-kita Menyiapkan Bahagian Menyiapkan Untuk ibu-ibu bisa Setelah mengatur keuangan Kemudian ibu-ibu Mungkin juga Kalau hari ini harus habis Besok mau apa lagi Biasanya kalau Satu hari Misalnya Sepuluh ribu Kasih Dua puluh ribu Bisa empat hari Nah idah Pintarnya seorang ibu Bagaimana Meracik Menu Kemudian meracik Seperti apa Hal keuangan Di rumah Ini kadang jarang Kita mengamati yang demikian Kita juga sering melihat Bagaimana Kalau pendapatan Seorang Suami di rumah Kalau dibandingkan dengan yang lain Kalau kita melihat minus Tapi di rumah itu selalu Selalu rame saja Enak saja Itu karena kepiawayan Seorang ibu untuk Memilah-milah Skala prioritas Memilah dan memilih Memilah-milih Memilah dan memilih Skala prioritas Untuk keperluan rumah tangga Memang Memang kita tidak Tidak naib Memang ada yang Oh ini kalau tidak Berkuali Tidak brand Tidak pakai Oh enggak kalau makan Enggak makan di restoran Enggak makan Padahal kok sama juga Bahwa makan itu Cuman Sekedar mengenjangkan perut Padahal di sekitar kita Juga banyak sekali Bahan pangan Yang bisa diolah Yang murah Meriah Punya gizi yang cukup Dan lengkap Oke Saya tadi tertarik Pak Dengan apa yang Tadi Menjadi tema Perempuan berdaya Indonesia Jaya Tadi sudah disampaikan bahwa Dalam garis bawah Berdayanya ini Hanya sebuah penegasan Sejatinya Ya Pak Sejatinya Seperti apa yang tadi Disampaikan oleh Pak Dayat Bahwa sejatinya Perempuan itu adalah Insan yang kuat Ya betul Insan yang kuat Kita Flashback ya Untuk Gerakan-gerakan Perempuan di rumah tangga Dari pagi hari Bangun Pak Dayat tadi Sebelum Subuh ya Udah bangun Sampai seharian Macam-macam yang dikerjakan Ya Pak ya Sampai pada malam hari Sampai pada malam hari Ketika anggota keluarganya Sudah tidur Perempuan belum tidur Betul Iya belum tidur Masih ada sesuatu Yang harus dikerjakan lagi Nah sampai pada tengah malam Bisa dibangunkan Ya memang betul Kalau kita lihat kadang-kadang Yang paling peka juga adalah Seorang ibu sangat peka sekali Begitu mendengar sesuatu bunyi Apalagi itu bunyi anaknya Dia yalah yang segera Betul sekali Naluri keibuan Nalurinya sebagai seorang insan Yang sejati itu sudah keluar Oke Baik Sebagai seorang ibu Sebagai seorang perempuan Dalam melaksanakan Lima fungsi perempuan Seperti yang tadi juga sudah Sebagian sudah disampaikan oleh Pak Dayat Ibu sebagai istri pendamping suami Kemudian ibu sebagai Kepala rumah tangga Kalau kepala keluarga kan bapak ya Kemudian ibu sebagai Pencipta dan pendidik pertama Generasi penerus bangsa ya Pak Coba kalau ibu nih Karena mau melahirkan Siapa yang meneruskan generasi kita Begitu kan Pak ya Betul Iya Namun kita juga dikaget-kaget Ini kemarin baru lihat satu tayangan Ada pabrik bayi Nah Ini kemarin ada teman-teman yang bilang Nasabnya seperti apa Pelakuannya seperti apa Ini bibitnya dari mana diambil Nah itu ada pabrik bayi Ini juga Kita tidak mengetahui ini Tapi yang jelas Paling tidak adalah Ibu Karena dari pertama Diciptakan Dari bagian Tubuh Seorang laki-laki Ini pegang peran penting Kalau Jangan sampai ibu-ibu jauh-jauh Dari laki-laki Dari suami Dan suami juga harus jaga ibunya Karena bagian dari dia Oke Iya Kemudian yang berikutnya juga Pak Peran atau fungsi seorang ibu Adalah sebagai Pencari napkah tambahan Dan pengelola ekonomi rumah tangga Nah kemudian yang kelima Ibu sebagai Anggota masyarakat Nah Lima peran atau lima fungsi perempuan ini Pak Menurut evaluasi kita dalam kurun waktu Sudah sekian dasar warsa Peringatan hari ibu Tadi Diawali dari tahun 28 Dengan 94 tahun Perjuangan Perempuan Pelaksanaan Dari lima fungsi perempuan ini Bagaimana Pak? Nah Makanya tadi kita perlu penegasan Perempuan berdaya Berdaya seperti apa? Yang lima fungsi perempuan ini Harus kita kembalikan lagi Oke Makanya kita sekarang Kalau kita melihat Bagaimana seorang perempuan akan jadi ibu Artinya calon pengantin Nah saat ini kita sudah punya program Bahwa setiap calon pengantin ada pembekalan Bagaimana pembekalan dia sebagai berumah tangga Kemudian bagaimana pembekalan Kapan dia harus melahirkan Yang pertama Kita lihat Jangan sampai ada anak yang Dilahirkan anak stunting Kita lihat bahwa seorang ibu Kalau mau kawin atau caten Calon ibu nih Calon ibu Dia harus tahu dulu Bagaimana Pertama mengenal pasangannya Yang kemudian Mengenal situasi Seperti apa Kalau sudah pasti pacaran Mungkin masih kenalan Semuanya terasa indah Iya Kalau Oh bulan Oh bintang Oh bulan Oh bintang Dunia adalah milik kita berdua Iya Betul sekali Kemudian disini juga Kalau Ya artinya dengan pendampingan Kita punya Namanya ada Saat ini kita di Program nasional adalah pendamping keluarga Yang terdiri dari unsur PKK Kemudian dari unsur EMP Dan unsur bidan desa Yang di desa Ini kita dampingi nih Pertama Misalnya dia akan mau Ingin segera punya anak Dia diperiksa dulu Kesehatannya Apakah lila Oh lila ini apa Lingkar lengan atas Itu mah Di bawah Kalau 23 Kurang dari 23 Setengah Dia harus dulu Diberikan Asupan Iya Supaya Kemudian apakah dia Anemia Segera dulu diberikan Tablet tambah darah Nah kalau sudah ini siap Barulah Bawa silahkan Namanya Kita juga ada memelaksun Pematahkan melalui LC-MIL Elektronik Siap nikah Siap hamil Nah kalau kurang itu Artinya kita sarankan Untuk sementara Nunda dulu Iya betul Apalagi yang penting juga Di organ-organ produksi Betul Di organ-organ produksi itulah Kita melihat memang Ada fenomena saat ini Kawin Di usia anak Artinya di satu sisi Pertama dia tidak akan matang Terhadap Pendakmaan apa Untuk Pengasuhan terhadap anak Alat reproduksinya juga Tidak matang Sehingga mengakibatkan Hal-hal yang Boleh dikatakan Akan mengarah negatif Biasanya terjadi perceraian Kemudian Atau bahkan Pola pengasuhan anaknya Tidak karu-karuan Iya Nah inilah Inilah yang bagaimana Indonesia Perempuan Berdaya tadi Bagaimana Jangan sampai ini terjadi Kalau ini Terjadi Bagaimana kita mengatasi Iya betul sekali Jadi Kita merasa Isu yang Mengemuka Ya Pak Pada saat ini Ya adalah Tingginya angka perceraian Betul Tingginya angka perceraian Salah satunya adalah Dipicu Ya dipicu Karena Karena Majunya ilmu Pengetahuan Dan teknologi Ya Nah Akibat dari perceraian ini Ya akibat dari perceraian ini Berdampak Terhadap perempuan Nah Lalu upaya-upaya kita Pak Yang sudah kita lakukan Pada Saat ini Ya Untuk Mengatasi Atau juga Untuk meminimalisir Ya Dampak-dampak negatif Terhadap Hal-hal Yang berkaitan Dengan perempuan Baik Makanya tadi Sebelum Mereka nikah Itu sudah ada Pendampingan Seperti apa Sudah ada Sosialisasi Seperti apa ini Seperti apa Nanti pertama Kalau dia berumah tangga Bagaimana Mengatur Ekonomi Sudah bisa mengenali Suaminya Atau berdua ini Akan menghasilkan Artinya Keuangan rumah tangga Ini nanti seperti apa Sudah tahu disinilah Dibicarakan Sebelum Mereka nikah Nah memang kita lihat Angka percayaan tinggi ini Biasanya Pertama Nikahnya Nikah yang cepat sekali Tanpa ada pengenalan Dari masing-masing Tanpa adanya Oh kalau nikah ini Seperti apa Kita Tidak ada Begitu menikah langsung Dapat ombak Nah kemudian Terbanglah perahunya Akhirnya goyang Akhirnya goyang Karam di tengah lautan Karam di tengah lautan Mungkin teknologi juga Sangat mempengaruhi Kenapa Dengan seringnya bermain Di dunia maya Sering ada Di medsos ya Di medsos Berselancar Berselancar di atas Kesenangan Akhirnya tergoda Maka Inilah salah satunya Tergoda Artinya teknologi Bisa membawa Efek negatif Bisa juga sangat positif Efek negatifnya Apabila kita Terikut berselancar Terikut Bukan ikut Kalau ikut Artinya kita Kita bisa mengendalikan diri Kalau terikut Akhirnya kita Bisa yang demikian Nah kemudian Itu juga akan Nanti dipicu dengan Biasanya keadaan ekonomi Nah keadaan ekonomi ini Kenapa? Karena tidak Tidak ada saling terbukaan Berdua Karena kalau ini Kurang ini Seperti apa Mesikap Kalau satu orang misalnya Agak sewot Apakah yang lagi Juga sewot Harusnya yang Lebih itu sewot Yang lain mundur Betul Jadi ada beberapa Sektor sebenarnya Yang menjadi Perhatian kita Untuk Meningkatkan Peran perempuan Tadi sudah Pian sampaikan Di sektor ekonomi Kemudian juga Di sektor pendidikan Kemudian juga Di sektor politik Kemudian sosial budaya Pada Pertemuan G20 Pertemuan dunia Dimana disana juga berkumpul Tahun 2022 Kemarin di Bali Ada beberapa Isu penting Yang harus kita angkat Dari Pertemuan tersebut Dan itu memang menjadi PR kita bersama Kita kan punya dua Penyebab Keterpurukan COVID-19 Dengan Digitalisasi tadi Nah digitalisasi ini Upaya-upaya kita Pak Khususnya Tanah Laut Tercinta ini Pak Untuk memaknai Peringatan Hari Ibu ini Agar Menggaungkan Peran-peran Ibu Apa yang akan kita lakukan Atau sudah kita lakukan Baik Saat ini kita melalui Dinas Dan berkolaborasi Dengan dinas-dinas yang lain Bagaimana kita melaksanakan Tribina Di masing-masing Desa Ini juga sesuai dengan Amanah Pak Bupati Pisi-misi Pak Bupati Desa di Bina Kita punya Kegiatan Tribina Tribina ini adalah Pertemuan-pertemuan Yang Membekali terhadap keluarga Terutama perempuan Itu Pertama adalah Bina Keluarga Balita Jadi di keluarga ini Bagaimana pola pengasuhan Balita Pola pengasuhan yang kita tengok Pola Pola Kemudian bagaimana sikap Ibu disitu Terhadap anak Ibu bisa disitu Belajar sebagai dokter Di Kegiatan Bina Balita ini Ada Namanya Kartu Tumbuh Kembang Anak Ada kakak ada disitu Nah disitu juga Nah kemudian bagaimana dia Kalau misalnya Angka-angka Contoh misalnya Apakah pada usia sekarang Anak ini sudah bisa apa Nah anggap saja sudah bisa Menyebutkan nama ayah Ibu Tapi dia tidak bisa Kemudian di sebelah Di sebelah kartu itu Ada Anda harus melakukan Ini 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 Sudah ada Sudah ada rujukan Nah Begitu juga Ada namanya Bina keluarga remaja Nah bila keluarga remaja Bagaimana Mengatasi Bagaimana Mengampu remaja-remaja kita Nah kemudian di remajanya sendiri Bagaimana Ada namanya Pik remaja Pusat Informasi Dan konseling remaja Nah disitu ada Biasanya remaja ini Sungkan Bapak ada Lawan mama Tapi di antara sama teman Biasanya dia akan saling Keterbukaan Nah ini kita kembangkan Di Kegiatan ini Untuk Bagaimana Terutama untuk teman-teman Perempuan yang masih Belum berkeluarga Masih anak yang perempuan Bagaimana Kemudian Yang tidak kalah penting adalah Bina keluarga lansia Biasanya Kalau orang tua itu Penyarikan Penyenggungan Saat wajar Karena Kita tahu bahwa Sebagai orang tua Biasanya Semuanya Kepingin Selalu ideal Anak saya harus Jadi Kadang-kadang Kita-kita sendiri Yang sudah seperti ini Dibilang masih anak Boleh ibu Wajar Karena ibu sangat menyanyi Dan inilah salah satu bukti Bahwa seorang ibu itu Sangat melindungi Memproteksi anaknya Supaya anaknya itu Jadi orang yang ideal Nah kemudian Tidak hanya itu Diklua Di masyarakat Kemudian di sekolah juga Ada sekolah Ramah anak Ada sekolah Kependudukan Ada sekolah Seperti apa Alhamdulillah Salah satu sekolah kita Man Insen Candekia Dapat juara Tiga Si Indonesia Indonesia Sekolah Kependudukan Nah disinilah kita Melatih Kemudian bagaimana Memaknai Kegiatan-kegiatan ini Supaya Yang namanya Perempuan berdaya ini Indonesia Jaya ini Tadi bisa kita Kita wujudkan Terutama itu kita di tanah laut Bagaimana Desa Desa dibina Seperti yang Digariskan oleh Pak Bupati Iya Oke Baik kita kembali ke tanah laut Pak kita kembali ke tanah laut Dalam peringatan hari ibu ke 94 di kabupaten tanah laut Berkaitan dengan tema yang tadi disampaikan Di dalam memeriahkan ya Kemudian juga memaknai dan meningkatkan peran dari seorang ibu Kegiatan-kegiatan apa Pak yang telah kita laksanakan yang sudah akan atau sedang dilaksanakan pada saat ini Baik Dalam rangka peringatan ini Pertama artinya secara kedinasan Dinas kita sudah melakukan anjang sana terhadap banyak Kepada terhadap tadi Bina-bina-bina tadi Oke Kemudian insya Allah besok Tim Panitia juga akan melaksanakan kegiatan di Balai Runtung-Tung Pandang Dengan mengkolaborasikan berbagai macam Salah satu contoh Kita tahu mungkin Ini agak tarik ke belakang Kalau ibu-ibu dulu pasti apa dengan bumbu dapur Tapi anak sekarang sudah begitu datang Ada semacam Apa namanya desaku Kemudian apa itu namanya yang sudah saset-saset sudah jadi Oh ini Yang praktis-praktis ya Praktis sudah jadi Nah sekarang besok insya Allah Akan kita coba Untuk mengenal kembali Mengenal kembali Mengenal kembali dengan kulek-kulek Nah kemudian bumbu dapur seperti apa Ini penting ya Kalau merica mungkin masih Mending Seperti bunga sisir Kemudian ketumbar Apa namanya lagi yang kecil-kecil itu Nah besok akan dikenalkan Nah dikenalkan dalam arjan kita akan mencoba Melombakan ini Siapa yang paling banyak bisa mengenali bumbu-bumbu ini Akan terlihat ya Akan terlihat nanti Apakah ibu ya Apakah seorang ibu masih Masih mengi Apakah sudah beralih ke zaman now Hanya serba ibu bumbu ini Serba instan Yang sudah siap saji Siap Ya benar Iya siap Masukkan di dalam Gak tau tuh Kalau biasanya Kalau dulu kan artinya Kalau mau goreng ikan Kalau sekarang kan ada bumbu ikan goreng Kalau dulu kan Harus ngulek dulu Ngulek dulu Iya ngulek dulu Garam Ada garam Kunyit Ada kunyit Kadang-kadang ada asam Kalau kebanyakan asamnya gosong Gosong Ada bawang Kalau mau bisa macam-macam Nah seperti itulah Ini mungkin Mungkin tahun ini kita tidak Tidak ada untuk masa Nah tapi yang kena Keterbatasan kita tahun ini Yang salah satu yang praktis adalah Bagaimana pengenalan ini Kemudian mungkin nanti akan Ada juga nanti bagaimana Kepiawayan seorang ibu Contoh misalnya Bu Nelly Ini tolong Tolong bacakan Surat ini Nah membaca Atau namanya Kata dulu Nama deklamasi Baca puisi Ya tiba-tiba lah Nanti bagaimana seorang mimik Seorang perempuan Dia memperagakan Bagaimana dia sebagai Sparring partner Di keluarga Karena kita tahu bahwa Tadi ibu Aktualisasi dari multiperan Betul Ibu adalah sebabisa tadi Iya betul sekali Jangan identik dengan Dapur Sumur Kasur gitu ya Nah tapi ibu-ibu juga Multiperan Bisa berperan yang lainnya Baik kita ke suara pendengar Pak Ada Rekanwati di Pak Bahanan Ya Saya katanya cuma ingin bertanya Kalau ada kodrat Yang membuat seorang ibu Atau wanita teraniaya Nah ini Kedertim Ya Bagaimana proses Atau cara melaporkan Ya Kasus tersebut Kepada dinas terkait Karena kadang ada Statement Bahwa tak boleh Mencampuri Urusan keluarga orang Oke Tetapi kalau melihat Seperti ini Kadang kita miris juga Pak Nah betul sekali ya Ini berkaitan dengan Adanya kekerasan ya Pak Kekerasan Nah KDRT ya Kekerasan dalam rumah tangga Nah kemudian yang kedua Ada Rekan Saipul Di Sungai Bakar ya Pertanyaannya adalah Bagaimana selama ini Dari dinas KB Nah apa orang kenalnya Pak Dinas KB Padahal DP 2KB P3A Dari dinas KB ini Dalam melakukan Pendampingan Bila terjadi Kekerasan terhadap Perempuan Terima kasih Pak Nah kedua-duanya ini Kayaknya berkaitan Dengan kekerasan Baik Ini ada Kita Sudah menggandeng Apa Kita lihat coba Bahwa Secara hukum itu juga Sudah ada penanganan Nah artian kalau ada Ada laporan Dari masyarakat Bisa ke dinas Maupun ke polisi Di polisi ada namanya Bidang PPA Boleh silahkan Kita akan dampingi Oke Pertama kita dampingi Kemudian kita akan Nah apa namanya Pendampingan Kemudian kita Prosesnya juga Kita coba Oke Kita melihat banyak Sangat mirip sekali Memang benar Saat ini Ada peningkat Apa Kekerasan terhadap Perempuan Terhadap rumah tangga Apalagi terhadap Anak Di masyarakat Nah silahkan Kalau mau datang sendiri Seboleh Atau Saya lupa nomor teleponnya Kemudian kita Kita sudah punya Namanya OPTD PPA Ini yang akan mengandang Nanti pengaduan Pengaduan dan penanganan Nah mungkin Nanti secara Psikologis juga Akan kita dampingi Secara fisikis Memang tidak Tidak bisa sekali Datang Selesai Misalnya kita beberapa Minimal Tiga kali pendampingan Biasanya Kalau kita anggap Sudah bisa terlepas Ada tahapan Beberapa tahapan Dari pendampingan ini Kalau itu tadi KB Sebenarnya bukan KB Itu adalah PPA Iya Makanya itu DP2 KB P3A Orang lebih enaknya Nyebutnya Dinas KB Kalau kita lihat Memang DKB itu Sebenarnya sudah Lengkap Tadi dengan Tribunanya Nah Masalah hukumnya Inilah yang kita Angkat Nanti Insya Allah Insya Allah Kita dampingi Dengan demikian Karena saat ini Kita sedang melaksan Beberapa banyak pendampingan Terutama Ada yang melakukan Tindak kekerasan Terhadap perempuan Sampai bisa kita Apa namanya Kita amankan Di rumah Di rumah aman kita Iya Dan kemudian Juga ada Rumah perlindungan Rumah perlindungan Doakan Mudah-mudahan rumah perlindungan kita Bisa kita Kita Jadikan rumah perlindungan Yang ideal Amin Iya Saya menambahkan Rekan Wati Di Pak Bahanan Tadi ya Kalau ada KDRT Katanya membuat seorang ibu Atau ini yang teraniaya Nah bagaimana proses Atau cara melaporkan Betul Statement dari Masyarakat Pak Bahwa sebenarnya Itu kan urusan rumah tangga orang Katanya ya Urusan rumah tangga orang Nah Tetapi dengan adanya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang PKDRT Ya penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga Ya Dan Di dalam KUHP kita yang baru Juga itu disebutkan Bahwa Kalau dulu Ya kekerasan Di rumah tangga itu Menjadi delik aduan Ya menjadi delik aduan Ketika si korban mengadu Baru bisa diproses Tetapi Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang diperbaharui Ya KDRT itu sudah Bukan menjadi delik aduan Artinya Ya Siapapun bisa melaporkan Benar Ya Asalkan Ya yang melaporkan Ini memang orang-orang yang berkompeten Bertanggung jawab Ya Nah seperti itu Ya Jadi seperti itu ya Rekan Wati Ya Anda dapat melaporkan Mungkin Kalau kita ambil Tahapannya Itu ya KDRT ini Kita jangan dulu Buru-buru Ke Polisian Karena kan kita Sudah tahu nih Kita mediasi dulu Iya Kita ada beberapa kasus Yang ketika buru-buru Dilaporkan ke Ke polisian Sudah ditangani Sudah rame gitu ya Tiba-tiba ditarik kembali Gitu kan ya Nah Iya Karena begini Biasanya Sifat Seseorang Ketika masih Marah Dalam marah Konflik ya Nah Sudah-sudah Undah nak sarang Kajam dadak Kadang ketujuh lagi Indah loninya tuh Nah Tapi ternyata Setelah malam Tidur sendiri Yang biasa Pegang-pegangan Tidur bercerita gitu kan ya Nah Akan terasa Begitu nah Sehingga seperti itu Jadi Tahapan-tahapannya itu Sebenarnya ketika terjadi KDRT itu Ada mediasi dulu ya Mediasi di dalam keluarga Cari misalnya Keluarga itu Yang Keluarga yang dipanut Ya Misalnya Orang tua Ya paman Atau siapa ya pak ya Yang dituakan Nah Kalaupun disitu tidak bisa Maka mediasi bisa ke Dinas Iya Ke dinas tadi ya Nah tadi seperti disampaikan oleh Pak Dayat Kita sudah punya OPT ya pak OPT PPA P2 TP2A ya PPA PPA Nah PPA Nah ini juga pak Masyarakat kita belum Belum begitu Familiar Dengan OPT ini Nah sehingga Ini juga perlu Nanti disebarluaskan informasinya Ya agar mereka Dapat Mengetahui Sehingga dapat juga Memanfaatkan layanan Yang ada di PPA ini Seperti itu Nah Apakah dengan pelaporan ini pak Perlu Melibatkan Apa Desa dulu Sebenarnya Di mana Ya Prosedurnya Memang artinya Kalau kita lihat Bagaimana penanganan suatu kasus itu Dari bawah dulu lah Kalau di bawah memang Belum Mungkin keterbatasan Kita bawa ke Dinas Nah di dinas kita juga Memang di dinas Belum punya Tenaga-tenaga Tapi kita akan siapkan Tenaga pendamping Contoh misalnya Tenaga psikologi Seperti apa Nah kemarin Sudah banyak kasus Yang sudah bisa Kita selesaikan Nah padahal Ya goyon-goyon Pada ibu itu Senang yang keras-keras Biasanya Tapi kalau kekerasan Tertentu Ini tidak Tidak dikehendaki Iya Kekerasan yang sifatnya Menyakitkan pak Iya Kalau yang dikehendaki itu Kekerasan yang sifatnya Menyamankan Oh Aduh Iya Dipukul Dengan uang katanya Tapi uang kepokan Nah tapi Ambilikasikan uangnya Oke aja Gak apa-apa itu Iya Kita ke Suara pendengar kita Yang kedua tadi pak Pak Saipul Di Sungai Bakar Nah ini meminta Bagaimana Pendampingan Terhadap Kekerasan Perempuan Yang dilakukan oleh Pemberdayaan Peran perlindungan anak Saya diinformasikan Ini minimal Selembar kertas Supaya bertanggung jawab Ada pembuktian Bahwa itu ada Aduan 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 itu tidak Tidak harus Si korban Tapi si Pamannya Saya sebagai paman Melaporkan Aparat desa Apalagi Kepala desa Apalagi Kepala desa Seolah kita akan siap Siap Siapkan untuk tenaga pendampingan Nah lalu pendampingan ini pak Pendampingan ini Yang diberikan Begitu pendampingan Diberikan Mulai dimana Begitu mulai Dimana Ini perlu juga kita jelaskan Baik Salah satunya Paling tidak Bagaimana Menenangkan kejiwaan Si korban Paling tidak Paling tidak Satu itu Langkahnya yang pertama Disitu Yang kemudian Kita akan Mentelusuri Dimana Sangkut paut Karut marutnya Nah ini kita akan Coba urai sama-sama Dengan si korban Dan keluarga Biasanya kita tidak Tidak sendiri Ya Betul Bagaimana Psikolog itu kan Bisa menangkap Nanti Oh ini Ini kayaknya seperti ini Kayaknya seperti ini Alhamdulillah Sudah banyak Hampir semua Yang kita tangani Selesai Iya Seperti itu ya Rekan Saipul Di Sungai Bakar Bahwa Pemberdayaan perempuan Dan perlindungan anak Yang tergabung Di dalam DP2KB P3A Dalam melakukan Pendampingan Terhadap perempuan Yang mengalami Kekerasan Dari tingkat pertama Tadi mediasi pertama Ya Pak ya Di mediasi pertama Pendampingannya Disediakan psikolog Kemudian didampingi Perempuan itu Nah sampai pada Penanganan kasus Ya Pak Penanganan kasus Kalau misalnya Kasus itu memang harus Naik kerana hukum Betul Kalau naik kerana hukum Setau kita Mulai dari tingkat pertama Pemeriksaan Di tingkat Rana hukum itu Di PPA Kita akan selalu Mendampingi Selalu mendampingi Jadi jangan khawatir ya Pak Saipul Kita akan mendampingi Dari tingkat pertama Sampai dengan Ketingkat persidangan Sampai kepada Tingkat pemberdayaan Ya seperti itu ya Program dari PPA kita Ya baik Tapi mudah-mudahan Ini tidak Tidak akan terjadi Hanya sekedar Sebuah Apa wacana Kita miris juga Kalau kita Apa menemukan Kasus-kasus Kekerasan ya Pak ya Terhadap perempuan Apalagi tanah laut Beberapa tahun yang lalu Tercatat sebagai Daerah yang tinggi Angka kekerasan Terhadap perempuan Seperti itu Nah perlu juga kita Informasikan ya Berkaitan dengan Kekerasan terhadap Perempuan ini Pada Bulan Februari 2022 Tadi ya Pemerintah kita Telah mensahkan Satu peraturan juga Yang berpihak Kepada perempuan Ya Pak Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak pidana Kekerasan seksual Ada 10 poin Di sana ya Itu juga Sangat melindungi Kepada perempuan Yang pertama Pemaksaan perkawinan Nah Pemaksaan Pemasangan kontrasepsi Nah Pemaksaan kehamilan Seperti itu Ada 10 poin Saya Sangat apresiasi Ini juga Adalah salah satu Bentuk Upaya pemerintah kita Untuk Memastikan Memastikan Keamanan Bagi perempuan Seperti itu ya Pak Ya Oke Baik kita menyoal lagi Pak Keperingatan hari ibu kita Di 2022 Kita bekerja sama dengan Organisasi perempuan ya Pak Ya Apa saja nih Pak Organisasi kita yang Terlibat di dalam Peringatan hari ibu 2022 Semua organisasi terlibat Namanya Organisasi perempuan Terlibat dan harus Melibatkan diri Harus melibatkan diri Betul Oke Kenapa demikian Karena Kalau tidak melibatkan diri Siapa lagi Nah Kita mungkin Kita-kita Artinya isilah Kalau Jadi Tuhan rumah Basaruan Kadang-kadang menyarui Ya wajar-wajar Ya Nah oleh karena itu Semua Organisasi perempuan Diharapkan dapat terlibat ya Pak Mengambil peran Mengambil peran Kalau tidak Ikut dalam Yang besar Lakukanlah Kegiatan-kegiatan Peringatan yang Kecil-kecil Di lingkungan Masing-masing Oke Selain dari Peringatan Seremonial Secara Kabupaten Pak Yang besok Akan dilaksanakan Ya Adakah instruksi Atau mungkin Himbawan nih Dari Pemerintah Dalam hal ini DP2KB P3A Untuk Peringatan Hari Ibu ini Di Wilayah-wilayah Lain misalnya Kecamatan Atau desa Atau apa Sudah kita sampaikan Masing-masing Paling tidak Setiap kita kali turun Pembinaan Dalam langkah Di tribuna ini juga Ini hari Ibu Tengah sekian Sama-sama Paling Kalau tidak Di masing-masing Tribuna ini juga Paling ada bercerita Bagaimana Menceritakan Pentingnya Peringatan Hari Ibu ini Iya Ke ini Pak Kita Ke Prestasi Nah Tentu dalam Kurun waktu 94 tahun Peran Perempuan Di Indonesia Tentu banyak sekali Prestasi-prestasi Yang sudah Di Peroleh Nah Untuk Kabupaten Tanah Laut sendiri Pak Tahun 2022 ini Apa yang Menjadi Kado terindah Hari Ibu Salah satunya adalah Kita kemarin Dapat Tiba-tiba ini Saya sedang ada di lapangan Ada telepon dari Kementerian Segera ajukan Calon penerima Yang bisa Salah satu Salah satu Kader EMP Kita di Desa Tebing Siring Dapatkan Beliau Salah satunya Penggagas Pendidikan Seorang perempuan Di Tebing Siring Kemudian Sekolah-sekolah juga Ada berapa Yang mendapatkan Kemudian Di bina-bina Keluarga kita juga Ada yang mendapatkan Kegiatan itu Inilah ya Lumayan Lumayan banyak Oke Yang Nasional Kemarin Nasional kemarin Ibu Nah kemudian Alhamdulillah Ibu menerima Penghargaan Apa namanya MKK Dari Kepala BKKBN Pada saat Manggala Karya Kencana Nah ini adalah Sebuah Kado terindah Karena kita tahu Kita tahu Pasti ya Bahwa Untuk mendapatkan Penghargaan Manggala Karya Kencana ini Tidak mudah Tidak mudah Banyak sekali Indikator-indikator Yang perlu Dipenuhi Ya Pak Dan Alhamdulillah Tanah Laut Pada tahun ini Mendapat penghargaan tersebut Selamat dulu Kepada Ibu Ketua 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 Nurul Sukamta Ya Ibu Nurul Hikmah Sukamta Tidak mudah Tidak mudah Oke Bersih ada Pak Di suara pendengar kita Yang live streaming Hari ini Banyak nih Ada Rina Di Atu-Atu Selamat pagi Rekan Rina Adakah Pak Program Dinas KB Nah Dinas KB lagi nih Pak Dinas KB Program Menang Memberdayakan Ibu-Ibu Apalagi Ada Bantuan Pak Agasan Bausaha Nah Maaf Terima kasih Iya Betul Menyoal kepada Program kita Pak Kelompok Home Industry Perempuan Atau Kewirausahaan Perempuan Ya Pak Oke silahkan Baik Memang Sementara kita Kalau nya Ibu-Ibu mau Membentuk Paling kena ada Ada namanya Ada dua kegiatan Ada industri rumahan Dan ada UPPK Unit Usaha Aksektor UPPK itu Aksektor Untuk aksektor KB Kemudian unit rumahan Di bidang PPA Ini silahkan Membentuk keluarga Kemudian mau apa Tidak Serta-merta akan diberi Untuk berusaha Berupaya ini Tidak Serta-merta Harus ada duit dulu Yang terpenting adalah Bagaimana mengenal Mengenal usaha apa Nah kalau tidak terbentuk Kelompoknya Mungkin kita Berbincang-bincang dulu Seperti apa Kalau modal masih banyak Dimana-mana ada Iya Betul sekali Kita mungkin Kalau program didilas Sekarang memang agak berat Tapi di kegiatan lain Masih ada Salah satunya Dari Basnas Tapi harus Siap dulu Mau diapakan Iya betul sekali Kemudian CSR Dari kegiatan-kegiatan lain Juga masih ada Iya Jadi jangan takut Yang penting Salah satunya kemarin Ada OPPK baru terbentuk Di kecamatan Kurau Nah mereka Alhamdulillah kemarin Karena mereka sudah mempunyai Kerangka kerja Untuk berusaha Seperti apa Mereka ada dapat Masukkan Kalau tidak salah Dari Bank Syariah Indonesia Ada di Apa Di Bangsara itu Ada namanya Badan Apa nama Impaksadakahnya Ini kan diambilkan Dari situ kemarin Alhamdulillah dapat Dapat bantuan Di situ mereka Sudah kerjakan Tapi yang terpenting Pertama terbentuk Kelompok Dan kedua Kita sudah Ayo berbincang-bincang Mau apa Kita sudah latihan dulu Untuk modalnya Nanti bisa kita cari Sama-sama Di desa juga ada Bergabung dengan Usaha yang di desa itu Iya Jadi seperti itu ya Rekan Rina di Atu-atu Sebenarnya banyak sekali Upaya-upaya pemerintah Sudah untuk Meningkatkan Ini adalah Implementasi Peningkatan peran Perempuan di sektor Ekonomi Dengan membentuk Membentuk Kelompok-kelompok Usaha perempuan Seperti misalnya Home industry perempuan Kemudian Kelompok usaha bersama Kemudian juga Seperti yang disampaikan oleh Pak Dayat UPPKS Ini penting Yang penting itu Adalah Komitmen Komitmen Dari Para anggota Kelompok Untuk Bersama-sama Membentuk Sebuah usaha Yang Dilakukan oleh Perempuan Dan kita juga Alhamdulillah Kita juga berbahagia Kita punya Program Pojok IKM Di radio ini Yang hadir Setiap selasa Dan kita Evaluasi Peserta-peserta Talkshow kita Pelaku-pelaku Usaha UKM itu Lebih dari 50% Itu adalah Perempuan Ini adalah Suatu hal Yang membanggakan Yang sangat Membanggakan Memang Rekan Rina Saat ini Memang Peraturan Perundang-undangan Yang berlaku Itu Pemerintah Tidak bisa Memberikan Hibah Kepada Perorangan Oleh sebab itu Kita harus Berkelompok Nah ketika Kita berkelompok Maka akan Banyak peluang-peluang Yang bisa kita Ambil ya Pak Sumber-sumber Misalnya Kayak tadi Disebutkan Ada CSR Ada Basnas Kemudian juga Pemerintah kita Sudah membuka Sebuah lembaga Ger Gapurakaroma Gapurakaroma Belum lagi juga Di perbankan Ada kur Dan lain sebagainya Kalau sumber Permodan Seperti itu Yang pasti Kalau dari DP2KB P3A Kalau yang tadi Sampaikan oleh Rekan Rina Dari KB itu Kita menjadi Pembina Dan fasilitator Nah Fasilitator Seperti itu Iya Fasilitasi Fasilitasi Dan pembinaan Terhadap Pemberdayaan Perempuan Kelompok-kelompok Perempuan Pada peningkatan ekonomi Karena kita juga Mengevaluasi Pak Dalam Musibah COVID kemarin Di 2 tahun itu Ekonomi Nasional kita Sangat Menurun Sangat turun Secara drastis Itu disebabkan Karena adanya Banyak pemutusan Hubungan kerja Banyaknya pelaku usaha Yang tutup Tetapi ternyata Pelaku-pelaku usaha Perempuan Pelaku-pelaku usaha Perempuan itu Masih tetap dapat Bergerak Meskipun Sempoyongan Meskipun ada yang Layu Tetapi tidak mati Sama sekali Nah Itu menandakan Pemerintah kita Sangat konsentrasi Terhadap Usaha-usaha Perempuan Jadi kami Kami menyampaikan Kepada rekan Rina Di Angsau Kalau memang Kelompok perempuan Di Atu-Atu Kalau memang Kelompok perempuan Di sana Punya minat Punya keinginan Untuk membentuk Kelompok usaha Silahkan dibentuk Nanti kita dari KB Dari DP2KB Akan memfasilitasi Akan melakukan Pembinaan Untuk Peningkatan Dari Kegiatan Di usaha Kelompok perempuan Seperti itu ya Pak Jangan lupa Jangan lupa Setiap hari Selasa Ada pojok EKM Ada pojok EKM Berbagi Apa Berbagi Pengalaman Betul sekali Mungkin dari Mendengarkan Di pojok EKM ini Akan membuka Wawasan kita Oh kita Mau apa Kalau disini Orang seperti ini Oh kita seperti ini Iya Betul sekali Pemerintah kita Sangat konsentrasi Dengan usaha-usaha Yang digeluti oleh Perempuan Pelaku-pelaku Usaha perempuan Karena juga Hasil evaluasi ekonomi Yang kedua Yang menunjukkan bahwa Penghasilan perempuan ini Akan lebih cepat Meningkatkan Kesejahteraan keluarga Pak Karena ada Hasil evaluasinya itu Kalau penghasilan perempuan itu 95% Diperuntukkan untuk keluarga Tapi kalau penghasilan laki-laki Pak 75% aja Nah Seperti itu Pak Iya Iya Ibu-ibu itu ya Pak Kalau punya duit Ya kalau punya duit Yang ada terpikir nih Mau beli Sepray Ulas tilam Dibawa beli ke rumah Iya Mau beli panci gonol Supaya nyaman Karena jarba Selamatan Nah dibawa beli ke rumah Artinya Itu yang terpikir adalah Untuk kepentingan keluarga Nah disitu perannya Untuk lebih cepat Meningkatkan kesejahteraan keluarga Seperti itu Tapi kalau laki-laki Biasanya Nukar unjunan Mulai unjunan Iwak ini Boleh ke rumah Nah Iwaknya Bisa kadang di iwak Bisa kadang di iwaknya Mulai unjunan Nah harga Seratus Seribu Ya Sepuluh ribu Sampai dengan harga yang Sejuta-jutaan ya Pak ya Iya Ceruatnya ya Pak Ceruat nih Mumpung Mumpung hari ibu Pak Jadi ibu bebas mengeluarkan Aktualisasinya Seperti itu ya Boleh kan Bapak-bapak Beli pancing Kan Katanya pemerintah Diberi pancing dulu Bukan ikannya diberi Iya Dapat ikan Baru dikasih ke ibu Iya Iya Baik Para pendengar Setia Karena waktu kebersamaan kita Pak Sudah berada di penghujung Sebenarnya Kalau kita berbicara Masalah Aktualisasi Dan implementasi Peran perempuan ya Pak Itu Sangat-sangat Kompleks ya Sangat-sangat Luar biasa ya Namun sayang sekali Waktu kebersamaan kita Sudah berada di penghujung Dan itu tandanya Kita harus Mengakhiri Bincang-bincang kita Dalam program Tokso Tanah Lot Menyapa Di edisi hari ini Rabu 21 Desember 2022 Terakhir Pak Statement closing Baik Besok Tanggal 22 Mari kita sama-sama Merayakan Salah satu cara Merayakan yang paling Sederhana adalah Bagaimana kita Mendoakan Ibu kita Semua perempuan-perempuan Dan ibu-ibu Di seluruh Indonesia Dan seluruh dunia Seluruh alam Semesta Bagaimana ibu-ibu ini Supaya mendapatkan Rida Rahmat dan barakat Dari Allah Dan ibu-ibu Dapat rahmat dan barakat Dari Allah Mudah-mudahan Kemudian keberkahan Bagi Keturunan Seperti kita Kita dan anak cucu kita Sehingga kita Merasa Kita sadar Tidak mungkin Kalau ibunya Yang ugal-ugalan Bisa melahirkan Anak-anaknya Bagus-bagus Terutama Oleh karena itu Keberkahan Ya adalah Yang akan mengawal Kita semua Untuk menjadi Insan yang Sejati Terima kasih Dari Ulun Minta-minta maaf Apabila yang selama berbincang Ada yang kurang berkenan Baik Para pendengar Demikian tadi Bincang-bincang kita Di pagi hari ini Dalam program Tanah Laut Menyapa Dalam tema Peringatan Hari Ibu Nasional Ke-94 Tahun 2022 Terima kasih Pak Dayat Atas kebersamaannya Terima kasih juga Kepada para pendengar Kami yang sudah setia Bersama kami Di 102,3 LPPL Radio Tuntung Panang FM Radio berinteraksi Untuk kita semua Dan juga Kita semua Mengucapkan Selamat Hari Ibu Perempuan Berdaya Indonesia Jaya Berbuatlah Sesuatu Untuk Ibu Seperti itu ya Pak Baik